Nah ini dia guys alatnya pakum gurah ya ini kita lihat 12 pol pemakaian 30 menit lumayan Jadi ini sistemnya jumper ke aki kita dapat selang gede dapet dua bracket terus dapet selang kecil ini buat penyedotnya cuman itu aja sih kelengkapannya nah fisiknya seperti ini alatnya untuk penggunaannya cukup mudah ya praktis kita tinggal colok ke negatif sama positif aki terus kita siapin selangnya untuk nyedot ke mesin nih busi ya ke headnya terus satu lagi pembuangannya ini kabel selang yang gede ini buat pembuangan kita bisa buang ke ember atau ke mana gitu ya untuk buang kotorannya terus kalau udah siap tinggal on in cukup praktis bukan nah nih kebeneran nih gua lagi tune up nih gua pakai DCS dia berbentuk pom ya busa kita semprotin aja langsung ke bagian intake bawah karena bagian atas udah tadi ini DCS ini agak lama guys jadi dia busa ditunggulah 10 menitan ya supaya jadi cair baru bisa kita pakum nih gua semprot ke empat-empatnya empat lubangnya ya Hai sampai penuh si busanya Hai gini cara ini bisa kalian ulang sampai dua kali dua kali semprot dan dua kali pakum juga Hai nah kita lihat dulu dah bagian dalamnya seperti ini jadi dia berbusa ya di dalam itu lagi bekerja buat ngangkat sekerak-keraknya itu kalau dia rasa udah siap cair langsung aja pakum ini udah siap ya kita pakum tadi udah nunggu 10 menitan langsung aja kita pasang langsung on-in sedot bisa kita lihat guys ini karbonnya kesedot ya Nah ini hasilnya nih geram-geramannya yang di dalam mesin jadi cukup praktis ya buat kalian yang suka cut out sendiri pakai alat ini murah muria dan kali ini gua nge-share aja sama kalian buat yang curap sendiri ini recommended banget ya murah juga harganya sedotannya juga cukup kuat Oke terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe